Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi sahabat Sopi Lover Perkenalkan saya Raju Owner dari Mas Gindo Di Sopi ya Pertama-tama saya mohon maaf pada Pelanggan ataupun customernya dari Mas Gindo Saat ini toko kami sedang diliburkan Dikarenakan Ada beberapa masalah Yaitu Yang pertama mengenai Pembekuan saldo Dikarenakan juga kemarin kami ada Tagihan untuk konvain Benar sekali kami telah Melakukan promo di bulan November dan Desember Dan itu tagihannya ada Di bulan Februari dan Maret 2023 ini Nah Berhubungan dengan pembukuan saldo Saya telah melakukan Negosiasi kepada Tim CS ya melalui chat Ataupun call agar Dibantu untuk dibukakan Saldo penjualannya Dan saya melakukan Negosiasi agar Setiap penjualan boleh dipotong 10 hingga 20% Agar tagihan kami Agar penjualan kami tetap jalan Karena adanya modal Dan tagihan kami pun tetap terbayarkan Namun hal itu ditolak oleh tim Sopi Karena dari mereka harus Membayar terlebih dahulu Tagihan itu Padahal tagihan kami adalah Kurang lebih 11 jutaan rupiah Jadi Sedangkan modal kami adalah 5 sampai 10 juta Dan uang itu kami putar Dari uang 10 jutaan itu Kami bisa menghasilkan Omset bahkan 80 hingga 100 juta rupiah Karena setiap hari Ataupun setiap minggu Setiap uang cair Kami langsung Putarkan kembali Jadi Mohon perhatian kepada tim Sopi Karena apabila melakukan Pembukaan saldo Secara tidak sadar Tim Sopi Telah mematikan Usaha kami Nah Jadi Saya yakin Hal ini Tidak dialami Oleh Saya sendiri Pasti Banyak dari teman-teman Yang telah mengalami hal ini Tahu-tahu Ada tagihan Di bulan Februari Dan Maret Di 2023 Jadi Apabila teman-teman Yang telah Mengalami hal ini Dan telah terselesaikan Mohon solusinya Dan mohon Komentarnya Agar Orang lain Atau termasuk saya Mendapat pencerahan Nah Khususnya Buat tim Sopi Mohon perhatiannya Mohon dipertimbangkan Kembali Karena Saya yakin Apabila Hal ini Tetap dilakukan Atau pembukaan saldo Tetap dilakukan Saya yakin Mungkin Ratusan ribu Atau satu juta user Yang mengalami Hal yang sama dengan saya Pasti akan melakukan Toko libur Nah Secara otomatis Tim Sopi Ataupun Sopi Akan mengalami Kekurangan Pemasukan Karena dari Ribuan Bahkan jutaan User Nah Jujur Dari Sopi Saya mendapatkan Banyak Pemasukan Dari penjualan Tapi Apabila saldo Atau modal Saya dibukukan Sekitar 11 juta Maka Saya Tidak punya Modal Untuk diputarkan Kembali Jadi Mohon Pertimbangannya Untuk dipertimbangkan Kembali Jadi Buat Teman-teman Yang mengalami Hal ini Yang sudah Terselesaikan Mohon Solusinya Mohon Komentarnya Agar mendapat pencerahan Teman-teman Ataupun saya Jadi Ataupun Video ini Bisa di-share Karena saya Tidak tahu Mau menyampaikan Aspirasi Menyampaikan Pendapat ini Lewat mana Karena Telah Saya lakukan Negosiasi Lewat Telepon Ataupun Chat Dengan Tim CS Tetap Ditolak Nah Apabila Teman-teman Yang telah Dibukakan Saldo Pembekuan Saldo Penjualannya Apakah Ini aman Dilakukan Untuk Penjualan Apakah Akan Dilakukan Pembukuan Lagi Atau Seperti Apa Karena Saya Belum Dapat Pemberitahuan Ataupun Penjelasan Lebih lanjut Jadi Teman-teman Boleh Komen Boleh Berikan Saran Ataupun Video ini Bisa Di-share Agar Mendapat Pencerahan Buat Teman-teman Yang lainnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima